Kegiatan penertiban lapak PKL yang dimulai sejak 12 Februari 2022 direncanakan berlangsung hingga 21 Februari 2022 mendatang. Hingga saat ini terpantau berjalan kondusif. Masing-masing pedagang pun terlihat pasrah mengikuti keputusan Pemda setempat untuk penataan kota lebih baik. Sebagai solusi, pasca penertiban pemerintah kota Sukabumi merelokasi PKL ke pasar modern pelita Sukabumi. Berbagai fasilitas serta kemudahan bagi para pedagang pun diberikan dengan harapan bisa mengakomodir para pedagang untuk memulai usahanya di pasar modern pelita Sukabumi. Seperti yang dialami Yanni, salah seorang pedagang Pemda atau Tape yang terkena penertiban di jalan perniagaan kota Sukabumi, saat ini dirinya telah mengambil satu unit loss di pasar modern pelita Sukabumi. Bu, sebelumnya itu dagang di mana, Bu? Di Gangpeda. Di Gangpeda, di depan toko mas family. Degang kafe, degang teror asin, sale, wajib. Satu. Satu. Dp-nya berapa, Bu? Dp-nya itu baru 3 juta setengah. Oh, bisa? Ya, bisa. 3 juta setengah. Terus, sekian AKB, 1 juta setengah. Jadi baru masih untuk 5 juta ya. Sementara itu, Lily seorang pedagang telur yang sebelumnya berdagang emperan di jalan Letubakri mengatakan, menurutnya tempatnya saat ini jauh lebih nyaman. Dirinya mendapatkan penawaran untuk bisa mengambil loss maupun kios dengan DP murah dan angsuran juga ringan. Menurut Ibu, dari yang pas di Lapak kemarin sama di Pasar, enakan mana? Ya, enak di sini lah. Enak di sini. Di sini bersih gitu. Kalau di sana kan, ya namanya di kaki lima ya, kumuh gitu. Berdasarkan informasi terkini, hingga saat ini kurang lebih sebanyak 700 pedagang telah melakukan pembelian loss maupun kios di Pasar Modern Pelita Sukabumi dari total 2.000 kios dan loss yang tersedia saat ini. Dari kota Sukabumi, Sofwan Zulfikar melaporkan untuk Dinamika. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.